Syukran ya Rabbi syukran Tadayta kalbi syukran Tadayta darbi syukran Syukran ya Rabbi Syukran ya Rabbi syukran Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Asyah Rolfas Balik lagi bersama anak Seperti janji anak kemarin-kemarin Yang beberapa minggu lalu Bahwa anak mau bikin video Q&A Dilayarkan langsung sama Ownernya Asyah Rana Insya Allah hari ini Anak mau laksanain janji anak itu Oke sebelum itu Anak mau pengokan dulu nih Di sebelah kiri anak Ada ownernya Asyah Rana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beliau namanya Umurisna Panggil aja Umurisna Oke langsung saja ke Q&A Menjawab pertanyaan yang Ini tuh datanya dari Facebook Dari Gayatri Srimulan Pengen tau siapa namanya model Niko Polimah Masya Allah ya Kita ada model ambasador Beliau asli dari Sukabumi juga Sampai dengan kita Namanya Anissa Putri Oke itu dia Mbak Gayatri sudah terjawab ya pertanyaannya Oke next Pertanyaannya kedua Masih dari Facebook Dari Khadijah Asyidah Sejak kapan sih Al-Shahra ekskusi berdiri? Dan bagaimana awal perjuangannya Sampai sekarang terkenal di berbagai daerah Masya Allah Al-Shahra berdiri pertama kali itu kurang lebih Tiga tahun kurang ya Bisa dibilang dua tahun setengah atau dua tahun lebih Asal mula Al-Shahra itu berawal dari kita Ingin hijrah Khususnya saya bersama suami Yang sebelumnya basic kita itu bukan di fashion ya Sebelumnya basic kita online juga sama Kita terjun di dunia online Selama kurang lebih 7-8 tahun yang lalu Kejuangannya tuh ya Alhamdulillah kita nikmati Selama dua tahun ini Kita berjalan awal mulainya kita hanya berdua Hanya berdua Dari situ Alhamdulillah Lambah satu karyawan Lambah lagi dua karyawan Lambah lagi tiga karyawan Sampai Alhamdulillah sampai saat ini 30 lagi ya Alhamdulillah Tanpa basic Tanpa basic Di fashion sama sekali Tapi Allah kasih jalan Selalu kasih jalan yang terbaik Alhamdulillah Oke pertanyaan yang selanjutnya Datang dari Instagram Yang pertama itu dari Ad Albi Nomen katanya Apa nih um buka cabang di Sumatera Utara Kita juga pengennya sih Di setiap kota besar itu Alseara pengen buka gerai gitu Jadi sekarang kita sedang proses untuk Membuka cabang Buka cabang ya berhubungi Terlalu banyak permintaannya Jadi kita sekarang masih fokus di online ya Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Dari Instagram Dari Adima Febrianza Kapan mau produksi kaos kaki lagi Kaos kaki wudu lagi um Insya Allah kaos kaki wudu Bulan ini rencana sih Mau ada lagi Kemarin sudah ada Cuma kita Karena yang barusan saya bilang gitu Selanjutnya dari Ad Indriani katanya Al-Shahra suka ngeladain kajian sekitar kisah Agapun Untuk kaki yang amat kita Saat ini ada kajian rutinan pekanan ya Masih bertempat di gedung Al-Shahra Tapi kita masih untuk Anggota karyawan aja sih Cuma gak tidak mau menutup kemungkinan Kita juga ingin untuk umum juga Ini juga gak ada keterbatasan umum Tidak ikut Oke lanjut ke pertanyaan selanjutnya Datangnya masih dari Instagram Dari Assalamualaikum Waalaikumsalam Wabarakatuh Kapan umum buat damis dan koko kapot Terima kasih Ya untuk damis dan koko kapot Sebenarnya kita udah ada rencanaan dari senten yang lalu Jadi Kita tunggu waktu aja secepatnya kita lanjut Karena ada sedikit kendala Sudah sedikit kendala Tinggal belum bisa di launchingnya Kalau untuk sample itu sudah ada Tinggal kita action aja Doakan bisa realis secepatnya ya Tidakkan semua yuk Kita doa aja Bantu tiuti semua Saya hopas Biar next insya Allah Kita bisa launching Jamis dan koko kapot Amin Masih ada lagi Ini yang terakhir Pertanyaan yang terakhir dari Etradia Albi Nah ini dia Kenapa namanya Al-Shahra Ya Al-Shahra itu sulit memiliki diri sendiri ya Untuk Al-Shahra memang kita ada artinya gitu ya Al-Shahra Jadi ada tiga pertanyaan Sekak Yang pertama Al Al itu Nama anak pertama ya Namanya Alpi ya Siapa sakit Jadi kita ambil yang Al Syah Syah Itu nama anak yang kedua Sekalian Putri Kita ambil yang Syahnya Ra Itu Zahiran Yang ketiga Al-Shahra Nah Huruf H sama R Itu kan kenapa Kalo Uti Liat dengan teliti itu H sama R disatukan Itu karena Nama kita Oh Oh Heru dan Rizna Ya jadi Heru itu nama Suaminya Umu Rizna Ownernya Al-Shahra juga Dipo lagi satu lagi Anak kita sebenarnya empat Cuma Kenapa Kenapa yang kita ambil tiga Tiga nama Karena waktu itu Waktu Al-Shahra lahir Anak keempat mau lahir Jadi anak keempat Jadi anak keempat Mungkin next bisa Emang sudah ada Sudah ada brand sendiri ya Untuk Untuk usaha kan sudah ada Ini ya Kokisan ya Iya betul Nama brandnya Ownernya Al-Fati Yaitu Alhamdulillah sama anak keempat Mudah-mudahan bisa selesai Al-Shahra ya Amin Oke Itu dia tadi Semua Jawaban dari Ownernya Al-Shahra Mengenai Pertanyaan Pertanyaannya Uftis dan kirimkan Pia DM maupun Ke Facebook kami Oh dan Jangan lupa Apa namanya Kalau misalnya Ada yang penasaran Oh ini Ownernya Al-Shahra Terus pengen tau dong Misalnya usainya berapa Orang mana aslinya Kayak gitu Kehidupannya dulu Kayak gimana Gitu kan Insya Allah Nanti kita bakal Ulik-ulik lagi Lebih dalam seputar Ownernya Al-Shahra Oke Pokoknya Terus ikutin kami Baik itu di IG Di Facebook Atau juga di Youtube Pokoknya Jangan sampai ketinggalan Pertanyaan Menarik lainnya Cukup sekian dari kami Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh